Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang perbedaan all new Honda Vario 150 dan all new Honda Vario 125 Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya, setuju kan? PT Honda Astra Motor atau AHM resmi meluncurkan all new Honda Vario 150 dan all new Honda Vario 125 Kedua model andalan AHM itu memiliki desain lebih sporty dengan menyasar konsumen yang bercewa muda Walaupun sama-sama memiliki kesan sporty, namun bila diperhatikan lebih dalam lagi, keduanya memiliki perbedaan cukup mencolok Berikut penjelasan singkat perbedaan antara all new Honda Vario 150 dengan all new Honda Vario 125 1. Desain velg All new Honda Vario 150 memiliki desain baru lebih sporty Sedangkan untuk all new Honda Vario 125 masih menggunakan desain velg yang sama seperti model terdahulu Sedangkan ukuran velg sama ring 14 hanya saja ukuran band berbeda Ukuran band depan Vario 150 90 per 80 sampai 14 M per C 43 P tubeless Belakang 100 per 80 sampai 14 M per C 48 P tubeless Sedangkan untuk ukuran band depan Vario 125 80 per 90 sampai 14 M per C 40 P tubeless Dan belakang 90 per 90 14 M per C 46 P tubeless Yang kedua, Honda Smart Key System Fitur ini berfungsi memudahkan pengendara untuk menyalakan sepeda motor Sekaligus mencegah dari pencurian Pengendara tidak perlu repot-repot memasukkan kunci ke dalam kontak Sedangkan untuk Vario 125 masih menggunakan kunci untuk menyalakan mesin Tiga, Mesin Berbicara soal mesin, AHA masih mempertahankan mesin lama Hanya saja khusus Vario 150 ada beberapa perbaikan Mulai melalui perbaikan tersebut AHA mengklaim bahwa akselerasinya semakin baik ketimbang sebelumnya All new Honda Vario 150 dibekali mesin tipe 4 langkah SOHC ISP berpendingin carian dengan carian dengan sistem suplai bahan bakar PGM-FI berkapasitas 150 Mesin ini bertenaga 13,1 PS pada 8500 RPM dan torsi puncak 13,4 Nm pada 5000 RPM Sedangkan Vario menggunakan tipe mesin yang sama berkapasitas 125 CC Mesin ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 11,1 PS pada 8500 RPM dan torsi 10,8 Nm pada 5000 RPM Yang keempat, Pijakan Kaki Penumpang Perbedaan lainnya yang cukup mencolok adalah pijakan untuk penumpang Pada Vario 150 menggunakan aluminium sehingga terkesan eksklusif Sedangkan untuk 125 dibukus oleh karet hitam Yang kelima, Rim Cakram Kedua model baik itu Vario 150 dan 125 sudah menggunakan Rim Cakram pada bagian depannya Hanya saja soal desain Rim Cakram berbeda Untuk Vario 150, Rim Cakramnya memiliki desain bergelombang Sedangkan 125 tidak Namun keduanya memiliki berat yang sama supaya performanya lebih bagus Salah satu pertimbangan menggunakan Rim Cakram bergelombang Karena ukuran ban Vario 150 lebih besar daripada Vario 125 Onyunda Vario 150 memiliki desain yang lebih sporty Dimecutkan pada desain cover stang yang lebih ramping dengan panel berkarakter sport Clear Fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang Serta depur kaya warna bodi monotone yang berkelas Model ini hadir semakin canggih melalui fitur baru Full Digital Panel Matte dengan multi informasi Penyempatan fitur baru Honda Smart Key System terintegrasi dengan insert back system dan anti-tapse alarm Kesan eksklusif pun hadir dengan lampu LED di semua sistem pecahayaan Serta cover muffler dan million step yang dialapisi dengan aluminium Sedangkan all-new Honda Vario 125 tampil lebih sporty untuk penggunaan sehari-hari Model ini kini dilengkapi rear fender yang dimiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang Juga dilengkapi program fitur baru seperti Full Digital Panel Meter dengan multi informasi dan lampu LED pada semua sistem pencahayaan Paran CBS ISS pada model ini juga dilengkapi dengan anti-theft alarm sebagai fitur keamanan kendaraan Nah itulah dia adalah pembahasan tentang perbedaan all-new Honda Vario 150 dan all-new Honda Vario 125 Semoga video ini bermanfaat and see you on the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.